Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Engineering, medical, udah banyak digunakan. Cuma memang dalam skala yang masih sangat terbatas gitu ya. Tetapi untuk mass market-nya sekarang banyak sekali perusahaan besar udah mempersiapkan platformnya, yang dimana nanti orang bisa mulai masuk ke dalam dunia virtualnya dan berinteraksi secara 24 jam 7 hari gitu kan. Di web sendiri kita sedang mempersiapkan platform yang bisa dilihat oleh Rakyat Indonesia, yaitu Metaverse Indonesia yang akan kita launching di G20 November. Tetapi kalau melihat transisi dari Metaverse secara skilability-nya, sebetulnya kita-kita semua ini sudah setengah-setengah di Metaverse sebetulnya gitu kan. Sekarang masih di web 2.0 gitu kan. Sebenarnya Metaverse itu kan kita akan memiliki avatar kita sendiri gitu kan. Yang dimana 3D terus kita secara avatar kita bisa jalan-jalan atau mungkin avatar saya yang tampil lebih muda gitu bisa jalan-jalan di Metaverse platform, ataupun Metaverse platform orang lain gitu kan. Lalu saya bisa memiliki rumah digital saya ke sertifikatnya NFT gitu kan. Transaksinya mungkin pakai crypto ataupun nggak tahu nanti ada sistem pembayaran yang lain. Tetapi yang menarik adalah sebetulnya kalau saya mention bahwa kita semua Mas Alpha juga sebenarnya sudah ada sedikit-sedikit di Metaverse, yaitu dengan memiliki social media contohnya. Nah social media itu sekarang yang teman-teman milikin itu sebetulnya mencerminkan kehidupan life atau avatar yang selalu teraspirasi untuk menjadi lebih baik daripada kehidupan nyatanya. Kebanyakan kayak gitu Mas. Contohnya gambar foto makanannya selalu lebih keren. Kalau foto travelnya lalu lebih keren. Yang indah-indahnya terus yang ditunjolkan ya Pak. Yang indah-indah gitu kan. Nah di dunia Metaverse yang indah-indah itu jadi 3D dan Anda bisa milikin. Dan Anda bisa hidup bersama itu gitu. Terima kasih. Tisu kebangkitan petayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax